Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Check this one Evan Dimas Darmono, lahir pada tanggal 13 Maret 1995 Dari pasangan suami istri Chondro Darmono dan Ana Ayahnya adalah seorang security di salah satu perumahan elit di Surabaya Barat Evan Dimas mulai mengenal sepak bola sejak SD kelas 4 Waktu itu, ia bergabung dengan klub SSB Sasana Bhakti Yang kemudian berlanjut ke klub SSB Mitra Surabaya Evan Dimas kala itu belumlah menonjol Hanya seorang pemain sepak bola amatiran Namun, sebenarnya Evan sudah memiliki karakteristik menonjol Yaitu lincah, kuat, tangkas, dan berdaya jelajah tinggi dalam mengiring bola Tenaga Evan yang kala itu sebagai gelandang juga sangat kuat Dengan tubuhnya yang mungil itu, Evan Dimas menjelajahi lapangan sepak bola selas itu tanpa terlihat lelah Ketika PSSI mencari bibit unggul ke daerah, Evan Dimas pun masuk ke dalam jaringannya Kala itu, Evan langsung didaulat sebagai kapten tim Mas Q17 Pada awal tahun 2012, Evan Dimas bersama timnya berhasil menjadi juara Di HKFA International Youth Invitation Tournament di Hong Kong Kepiahwanya dalam mengiring bola membuat Evan Dimas kemudian terpilih dalam ajang pencarian bakat bertajuk The Change Evan Dimas berhasil menyisikan ribuan kontestan lainnya Dan membuatnya diterbangkan ke Barcelona Di sana, Evan mendapat kesempatan untuk bisa langsung dilatih oleh Pep Guardiola Yang merupakan pelatih Barcelona kala itu Pada tahun 2013, Evan Dimas yang tetap menyandang kelar kapten tim Mas Q19 Berhasil memimpin timnya menjadi juara dalam biala AFF Q19 Tim U19 terus belagar dalam kualifikasi biala Asia melawan Korea Selatan Yang telah menang 11 kali dan berhasil ditumbangkan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan Dimana dalam pertandingan itu, Evan Dimas membuat head-trick dengan menyumbang 3 gol dan unggul 3-2 atas Korea Selatan Hal ini mengantarkan Indonesia U19 menjadi juara grup G kualifikasi AFF Q19 Dan mengantarkan tim Nasku U19 ke biala Asia U19-2014 Seorang pemain sepak bola yang sukses tidak hanya bermudal keahlian memainkan bola belaka Sesuai Evan Dimas dari awal memang sudah sangat lihai akan skill itu Hal itu dibuktikan head-tricknya ketika melawan Thailand dan menumbangkan Korea Selatan Di balik itu semua, Evan Dimas memiliki sifat yang sangat terpuji Evan Dimas bukanlah berasal dari keluarga kaya raya Ayahnya hanya seorang satpam dan ibunya berjualan sayur keliling Suatu ketika, Evan yang kala itu berusia 9 tahun meminta sepatu bola kepada orang tuanya Sang ibu pun kemudian ke pasar dan membelikan Evan Dimas sepatu bola walau harganya Rp20.000 Evan Dimas juga sosok yang sangat religius sekaligus nasionalisme Ia memiliki mental yang kuat Ini terbukti sikapnya ketika akan berhadapan dengan Korea Selatan Dimana telah menjadi juara bertahan 11 kali berturut-turut Semua bisa dikalahkan, kecuali Tuhan Itu adalah kata-kata Dimas sebelum pertandingan melawan Korea Selatan Kata-kata Evan itu menimbulkan semangat tersendiri bagi tim naso 19 Indonesia Dan dibuktikannya dengan head-trick Evan Dimas yang menumbangkan Korea Selatan Sebagai juara bertahan 11 kali berturut-turut Bakat Evan Dimas tercium hingga ke luar negeri sana Dan akhirnya klub katalan Espanol memberi kesempatan bagi Evan Dimas Untuk melakukan training di Espanol B selama 4 bulan Gagal berkarir di luar negeri, akhirnya Evan Dimas pulang ke Indonesia Dan menerima pinangan dari bayang area FC pada tahun 2016 Keinginannya mencari pengalaman di luar negeri masih berada dalam harapan Evan Dimas Hingga akhirnya Evan Dimas mencoba peruntungan untuk berkarir di Malaysia Bersama klub Selangor Eva Klub di mana pemain seperti Bambang Pamungkas dan Andu Kirmansyah pernah sukses di sana Namun di Malaysia permainan Evan sulit berkembang Dan akhirnya memilih untuk pulang ke Indonesia dan merapat ke Barito Putra Sulitnya Barito Putra untuk menjadi timpapan atas Akhirnya membuat Evan Dimas kini memilih persija untuk menjadi pelabuhan selanjutnya Dengan harapan bisa mengangkat kembali trofi juara Dan menjadikan dirinya gelandang yang selalu dipanggil timnas Indonesia Dan itu adalah kisah Evan Dimas Anak penjual sayur yang kini menjadi jenderal timnas Indonesia Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata What's up Jangan lupa like, komen, dan subscribe